salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai roti roti yang isinya atau di luarnya ada abonnya sering disebut kalau gulung bentuknya adalah dadar gulung di daerah sorong ini terkenal oleh-oleh dadar gulung isi abon yang satu kue keranjang bagaimana sekarang suasana imlek ini orang pasti banyak menyimpan kue keranjang ini yang akan makan dengan kenyang semua lagi-lagi roti, lagi-lagi roti kalau kita sungguh-sungguh makan roti maka kita menjadikan diam kalau kita mempunyai banyak makanan kita menjadi tenang hatinya tetapi apakah cukup dengan roti yang sudah tersedia seakan-akan hidup kita tenang saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini bicara juga tentang roti ragi Herodes dan ragi orang Parisi ketika Yesus mengajar para muridnya lalu murid-murid kebetulan lupa menyediakan roti membawa roti, membeli roti lalu Yesus sebetulnya tidak ada kaitannya Yesus mengingatkan hati-hatilah, waspadalah terhadap ragi Herodes dan ragi orang Parisi bicara tentang ragi lalu ragi itu adalah bahan untuk membuat roti maka orang-orang pengikut Kristus itu langsung mengatakan beliau guru ini bicara tentang ragi karena menyindir kita kita lupa membawa roti, menyediakan roti Yesus mendengar dalam hati apa yang menjadi pembicaraan mereka maka Yesus kemudian menegur mereka karena kebodohan mereka karena ketulian mereka kenapa kamu masih bicara tentang makanan roti tidak ingatkah kamu ketika saya memberi makan 5.000 orang berapa roti yang tersisa waktu itu para murid menjawab 12 bakul penuh nah ketika saya memberi makan 4.000 orang berapa yang sisa 7 bakul penuh nah kenapa kamu juga masih munafik masih berpikir bahwa ragi roti roti yang kita makan kamu masih khawatir juga bukankah aku sudah menjamin bahkan sampai berkelimpahan 12 bakul dan 7 bakul kamu orang-orang munafik kenapa kamu tidak percaya saudara-saudari yang terkasih ketika Yesus bicara tentang ragi Herodes dia bicara tentang oportunis ada orang ada kelompok yang bisa lari kesana kemari mana yang menguntungkan dirinya keluarganya kelompoknya bagaimana dia berusaha mendapatkan penghiburan keuntungan dari segala keputusan dan kekuasaan mana yang berkuasa kita pindah kutu loncat kesana mana yang menang di dalam pemilihan nanti saya pindah kesana saya pindah kesini kalau sudah menang saya aman disini tapi besok kalau sudah mulai dengan segala kesulitan dengan tidak menguntungkan lagi pindah posisi pindah kelompok pindah dukungan ini sudah terbiasa di kalangan masyarakat itulah ragi Herodes opportunity atau oportunis bagaimana kita kadang merasa ini agama hanya diinjak-injak untuk kekuasaan bagaimana jabatanku kalau jabatanku tidak gampang naik kalau jabatanku dipersulit kenapa saya harus percaya dengan agama ini memeluk kepercayaan ini ikut kelompok A kelompok B yang saya ikuti adalah yang membuat karir saya menanjak yang membuat saya kaya yang membuat saya punya jabatan itulah ragi Herodes ragi dimana sekarang sedang aktual ketika pemilihan presiden dan pil atau pemilihan legislatif ini nanti juga ada pemilihan-pemilihan pimpinan-pimpinan daerah ini juga pasti akan terjadi perkulatan kaum oportunis akan mencari mana yang menguntungkannya lalu ragi orang parisi ragi kemunafikan kesombongan ragi yang merasa bahwa dia tidak butuh bantuan orang lain tidak butuh campur tangan orang lain dia lebih suci dari yang lain lebih sempurna dari yang lain lebih hebat dari yang lain yang lain selalu lebih rendah dari dirinya lebih jauh dari Tuhan saya lebih dekat maka saya berat men-sweeping saya berat untuk menghakimi dan itu yang terjadi dan apa akibatnya tidak pernah bertobat tidak pernah memperbaharui hidup dan dirinya karena merasa sudah sempurna tidak ada yang perlu diperbaharui itulah ragi kemunafikan orang parisi dalam masa prapaskah ini kita diingatkan dengan nanti menerima abu di dahi kita artinya kita dari tanah dari debu akan kembali menjadi debu tadi pagi saya misa rekyuem misa arwah dan yang saya khutbahkan adalah sama bahwa kadang kita menyadari tujuan kita untuk hidup itu bersatu dengan Tuhan kadang kita menyadari kalau kita bingung dalam dunia ini kehilangan arah dan pedoman hidup karena tadi ketika menuju rumah dimana saya harus misa rekyuem misa arwah itu ternyata saya kesasar orang Jawa itu kalau bingung dodok kalau kita kebingungan arah apalagi kita jongkok untuk melihat mana utara mana selatan mana barat mana timur artinya apa untuk melihat papat keblat limau pancer kita di tengah-tengah pancernya papat keblat utara selatan barat timur posisi saya ini dimana siapa sangkan kita yaitu Tuhan asal kita siapa paran kita tujuan kita yaitu Tuhan lagi maka ketika kita sudah dodok jongkok dan menyadari arah posisi kita arah kita kemana disitulah kita menyadari bahwa Tuhan yang menjadi kita tujuh kita akan disadarkan kelemahan kita dengan menerima abu dengan merasa diri tidak pantas dan tentu saja bukan untuk melawan untuk melawan ragi orang parisi kita mohon ampun dihadapan Tuhan kita tidak merasa lebih hebat dari yang lain tetapi kita butuh campur tangan Tuhan untuk menguatkan kita yang lemah ini untuk bisa memayu hayuning bawono mempercantik dunia ini dengan tindakan perkataan pikiran perencanaan kita mempercantik ciptaan Tuhan saudara saudari yang terkasih maka dengan kerendahan hati itu tidak memakan ragi orang pari dan juga dengan punya prinsip walaupun sederhana tidak punya jabatan tidak punya kekayaan tidak ditepuk tangani tidak dikagumi orang tetapi kita punya prinsip Tuhan yang menjadi pegangan kita maka kita tidak akan lari ke sana kemari hanya untuk mencari keuntungan diri ragi Herodes ada orang yang punya prinsip ketika dia seorang guru yang kalau dia mau meninggalkan kepercayaannya kelompoknya dia pasti akan diangkat menjadi kepala sekolah bahkan sudah ditawari dia mengatakan saya tidak mau tidak menjadi kepala sekolah pun tidak padahal maka kemudian dia konsisten dengan apa yang diungkapkan itu tetapi ternyata sejarah kemudian membuktikan bahwa semuanya seakan-akan serba tak terduga tetapi Tuhan begitu maha hebat dia kemudian tanpa direncanakan tidak punya pikiran cita-cita untuk menjadi kepala sekolah tetapi kemudian akhirnya dia diutus untuk suatu training yang guru-guru lain tidak bisa maka dia pun ikut training yang ternyata adalah fit and proper untuk menjadi kepala sekolah secara alami dia diangkat menjadi kepala sekolah walaupun hanya satu periode setelah itu diganti tetapi paling tidak dia tidak mau membayar dan juga tidak mau kepercayaannya itu digadakan saudara-saudari yang terkasih mari kita hilangi dalam masa memasuki prapaskah menerima rabu-abu ini untuk kemudian menghindari melawan ragi orang parisi kemunafikan kesombongan dan juga keangkuan dan ragi herodes ragi oportunis kesana kemari hanya mencari keuntungan diri salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih